Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yulianti Denganin 1207020086 Disini saya akan sedikit mengaparkan Mengenai aplikasi ilmu Biologi sel dan molekuler Dalam kehidupan sehari-hari Salah satu pengaplikasian Dari ilmu biologi sel dan molekuler Dalam kehidupan sehari-hari Yaitu insulin buatan Baik berupa insulin pen maupun insulin pump Dalam materi introduction To cell and molecular biology Dijelaskan bahwa salah satu Pengaplikasian ilmu biologi sel dan molekuler Dalam dunia medis Yaitu pembuatan insulin manusia Pada materi komunikasi sel Juga dijelaskan mengenai insulin Yaitu pensinyalan insulin Dalam tubuh manusia Dimana pada sinyaling hormon jarak jauh Sel-sel berspesialisasi Melepaskan hormon-hormon yang berjalan Melalui sistem pembuluh darah Nah selain pada endokrin Dan sinyaling Juga aktif di membran lain Seperti insulin yang aktif di pankreas Alasan saya mengambil insulin Dalam pengaplikasian ilmu biologi sel dan molekuler Dilatar belakangi oleh diabetes mellitus Yang merupakan gangguan metabolikronis Yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah CDC dalam National Diabetes Statistic Report Pada tahun 2017 melaporkan bahwa pada tahun 2015 Sekitar 30,3 juta populasi dari semua usia di US Menderita penyakit diabetes Persentase penyakit diabetes itu meningkat dengan bertambahnya usia 25,2% diantaranya berusia 65 tahun ke atas Dan sekitar 5% dari populasi penyakit diabetes itu tergolong ke dalam diabetes type 1 Nah sebagian besar pasien itu diresepkan insulin Dengan alasan karena tubuh mereka tidak mampu memproduksi insulin Itu pada diabetes type 1 Atau insulin yang dihasilkan itu tidak sensitif Itu pada diabetes type 2 Nah sekarang telah ditemukan sistem pengantaran insulin Seperti insulin pump Analog insulin short acting dan long acting Serta transplantasi islet, langer hand, atau keseluruhan pankreas Tetapi penyakit diabetes melitus ini tetap menyebabkan mordibitas dan moralitas yang signifikan Masalah yang terkait terapi insulin itu tumbuh akibat injeksi berulang setiap hari Dan pengambilan sampel darah yang mengakibatkan rasa sakit yang timbul serta trauma dan kerusakan pada kulit Sehingga sulit untuk mencapai regimen pengobatan yang optimal Namun karena insulin merupakan faktor pertumbuhan yang poten Ada kekhawatiran bahwa deposisi insulin dapat mengganggu fungsi paru Oleh karena itu, ada cara lain yang lebih disukai Yang tidak membahayakan mengutamakan kenyamanan dan kesehatan pasien diabetes di masa depan Yaitu dengan menggunakan insulin pump Kemudian ada langkah-langkah dalam pembuatan insulin Pembuatan insulin dengan teknik DNA rekombinan Yaitu rekayasa genetika pada bakteri Guna menghasilkan hormon insulin yang penting untuk mengandalkan gula darah Pada penderita diabetes Ada pun tahap-tahapannya yaitu Tahap pertama dalam membuat bakteri yang bisa menghasilkan insulin Yaitu dengan mengisolasi plasmid pada bakteri tersebut yang akan direkayasa Plasmid adalah materi genetik berupa DNA yang terdapat pada bakteri Namun tidak tergantung pada kromosom karena tidak berasal dari kromosom Nah kemudian plasmid tersebut dipotong dengan menggunakan enzim Di tempat tertentu sebagai calon tempat gen baru yang nantinya akan membuat insulin Gen yang telah mengatur sekresi atau pembuatan insulin Kemudian diambil dari kromosom yang berasal dari sel manusia Gen yang telah dipotong dari kromosom sel manusia itu Kemudian direkatkan di plasmid Tadi tepatnya di tempat bolong yang tersedia yang telah dipotong tadi Nah plasmid yang sudah disisipikin manusia itu Kemudian dimasukkan kembali ke dalam bakteria Bakteria yang telah mengandungkan manusia itu Selanjutnya berkembang biak dan menghasilkan insulin yang dibutuhkan Dengan begitu diharapkan insulin dapat diproduksi dalam jumlah yang tidak terbatas di pabrik-pabrik Nah setelah kita mengetahui apa itu insulin dan proses pembuatannya Di sini saya akan sedikit membahas mengenai salah satu jenis dari insulin buatan yaitu insulin pump Nah apa sih insulin pump itu? Nah insulin pump adalah perangkat elektronik yang bisa secara otomatis menyeluruhkan insulin buatan ke dalam tubuh Alat ini berukuran sebesar telpon genggam dan dapat dipasang pada ikat pinggang atau dimasukkan ke dalam saku celana Cara kerja insulin pump ini mirip dengan cara kerja pankreas dalam tubuh Pankreas bekerja selama 24 jam dengan melepaskan hormon insulin sedikit demi sedikit Untuk menyeimbangkan kadar glukosa dalam darah Dijelaskan dalam American Diabetes Association bahwa insulin pump itu bekerja dalam dua cara Yaitu yang pertama melepaskan insulin dalam dosis basal Dosis yang konsisten, terukur, dan sama secara terus menerus sepanjang hari Biasanya kita dapat mengatur jumlah insulin yang diberikan pada malam atau siang hari Dan yang kedua itu menyeluruhkan insulin dalam dosis bolus Dimana dosis bolus ini merupakan dosis yang diatur untuk penggunanya dalam jumlah yang berbeda-beda Biasanya disalurkan sekitar waktu makan Cara menentukan dosis bolus yaitu dengan menghitung berapa banyak asupan karbohidrat Dan perkiraan jumlah kalori yang dikeluarkan selama beraktivitas Lalu bagaimana prinsip kerja dari insulin pump itu sendiri? Nah, jika seseorang telah didiagnosis menderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 Maka seorang tersebut dapat menggunakan insulin pump untuk mengontrol kadar glukosa darah dalam tubuh Insulin pump sendiri yaitu perangkat bertenaga baterai Yang telah digunakan untuk mengirim insulin dengan cepat ke dalam tubuh Melalui katheter menggantikan kebutuhan suntikan insulin secara berkala Bagian dari perangkat ini termasuk pompa bertenaga baterai Nah, reservoir insulin sekali pakai dan program chip komputer untuk memberikan dosis yang tepat Untuk membantu menjaga tingkat glukosa yang konsisten Dapat dilakukan dengan program pump sebelumnya Untuk delivery insulin terus-menerus selama 24 jam sehari Dan pompa insulin dapat membantu menyelesuaikan gula darah-darah dengan segera Kita dapat memprogram untuk mengirimkan dosis insulin yang lebih besar Tepat sebelum makan untuk menampung atau menutupi jumlah karbohidrat yang telah kita makan Nah, setelah menentukan kadar glukosa dengan meteran glukosa Kita dapat memprogram pompa untuk mengirimkan jumlah besar insulin ke dalam tubuh Menggunakan pompa insulin dapat membantu kita menjalani gaya hidup yang lebih fleksibel Sambil membantu mempertahankan kadar glukosa yang tepat dan lebih stabil secara konsisten Nah, studi menunjukkan bahwa pemantauan dan pemeliharaan kadar glukosa secara teratur Dapat membantu mencegah komplikasi diabetes jangka panjang Seperti kebutuhan, penyakit ginjal, penyakit jantung, dan juga stroke Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai insulin buatan yaitu insulin pump Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!